Intro Halo semuanya, aku Gabi dan di depan aku ini sudah ada 3 barang yang aku sayang sebenernya ada lagi sih yang utamanya yaitu handphone tapi mungkin terlalu mainstream jadi aku pengennya kenalin 3 barang ini ya jadi yang pertama itu adalah buku aku lagi suka baca buku ini judulnya How to Respect Myself dan ini kayak ada berapa halaman ya udah 300 300 halaman dan aku udah sampai ke sini 250 dan aku tuh tipe yang kalau suka baca buku tuh sukanya di stabiloin guys kalian liat gak? tuh, kayak aku suka stabilo-stabiloin kayak disini tuh bisa ngajarin kita gimana caranya bisa menghargai diri sendiri terus kalau misalnya ada yang aku suka aku suka dilipat kayak gini emang harusnya gak boleh dilipat-lipat buku harusnya dikasih pembatas buku tapi kayak terlalu banyak informasi yang aku suka dari buku ini kayak ada juga ciri khas orang yang mampu mengontrol emosi tuh kayak gimana cara mengontrol emosi gimana dan lain-lain ini tuh aku lagi suka baca buku ini dan semoga bisa kelar tahun ini ya karena kan kalau misalnya suka baca buku suka ketunda-tunda gitu kan semoga bisa kelar terus habis itu selanjutnya barang kesayangan aku adalah ini Gabby Slater jadi ada fans yang ngasih aku buku buku tulis dan karena aku emang suka nulis ya jadi aku pengennya tuh ya curahin isi pikiran aku tuh ke dalam tulisan ini tuh udah selesai jadi tuh ini kayak dear diary gitu guys kayak dear diary kayak orang-orang kayak aku tuh menulis apa yang aku pikirkan disini tuh ini udah banyak banget sih kayak udah sampe ending udah sampe selesai tuh kayak misalnya aku lagi overthinking atau aku lagi apa aku tuh gak bisa kalau lagi overthinking tuh malah jadi kayak diem aja aku harus ngelakuin sesuatu biar aku gak overthinking lagi caranya ya dengan nulis tuh terus ada yang aku tandain ini aku kayak gini-giniin gitu tuh judulnya 20 crisis midlife crisis tuh semuanya ada di bukti ini Gabby Slater gitu guys terus yang terakhir itu adalah tadaaa ini lucu banget guys aku sayang banget sama dia kayak dia tuh selalu ada di sebelah tempat tidur aku terus kalau misalnya aku lagi kayak kesel gitu aku langsung kayak pentul aku menung banget gitu kayak dia tuh dia pakein aja tuh senyum yang aku suka dari pentul adalah dia tuh kayak always smile kayak dia tuh bahagia banget tuh kayak aku giniin dia tapi dia tetep senyum lagi kalian harus meniru pentul ya guys karena itu adalah hal yang positif yang bisa ditiru dari pentul ya tapi ini pentul hari ini lagi lagi off ya lagi kayak baterainya habis jadi gak bisa aku nyalain tapi kalau misalnya kalian tau kalau misalnya aku giniin tuh dia tuh bisa nyala sendiri harusnya sebetulnya ini lampu buat yang gak tau ini apa itu tuh lampu jadi kalau misalnya ini diginiin bisa nyala sendiri tapi sekarang lagi pop sebetulnya ini anak aku gitu guys jadi lucu ya kayak pengen diginiin gak sih kayak kesel kesel banget lucu banget jadi ini adalah tiga barang kesayangan aku di luar dari handphone, earphone, dompet, dan lain-lain itu kan juga kesayangan tapi itu kebutuhan gak sih kalau ini kayak lebih ke sayang aja gitu sama tiga buku ya eh tiga barang ini oke itu dia tiga barang yang aku lagi sayang banget sekarang semoga bisa memberi inspirasi juga buat kalian makasih ya buat yang udah nonton jangan lupa subscribe dan juga like dan juga komen apa sih tiga barang kesukaan kalian coba aku mau tau nanti aku baca ya komennya ya ya